Intro Birokrasi cepat, tepat, dan anti korupsi menuju zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menjadi isu strategis pemasyarakatan tahun 2018. Pemenuhan standar hunian dan standar keamanan di unit pelaksana teknis pemasyarakatan, pengembangan sistem database pemasyarakatan sebagai representasi pembaruan layanan pemasyarakatan, serta membentuk lapas kategori untuk narapidana resiko tinggi, diharapkan menjadi wajah pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, sinergi, transparansi, dan inovatif. Dalam mengawal pengelolaan pemasyarakatan yang akuntabel, Tidak ada kebijakan khusus dari BPK untuk mengawal atau suatu kewajiban. Karena akuntabel itu sebenarnya dapat dipertanggungjawabkan artinya. Lebih lengkap lagi dengan transparansi. Jadi akuntabel dan transparan. Dua kata yang sangat simpel, yang sangat mudah, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Karena begitu banyaknya aturan yang ada. Tetapi kalau aturan itu diikuti semua, malah kontraproduktif. Saat pembukaan rapat kerja teknis pemasyarakatan tahun 2018 di Istana Ballroom Hotel Saripan Pasifik Jakarta, pelaksana tugas Dirjen Permasyarakatan Marjuki mengatakan, momen ini untuk mengkompilasi dan mensinergi tak hanya permasalahan, namun juga program-program unggulan dari masing-masing UPT permasyarakatan, khususnya digitalisasi yang wajib diimplementasikan di semua bidang permasyarakatan. Kalau jelek ya mesti disinggit, dikurangin, yang baik mesti diteruskan. Makanya judulnya gitu. Dan ini semuanya tergantung pada kita. Saya, para pimpinan tinggi media, pimpinan tinggi pertama, dan teman-teman. Kalau ini tidak akan bisa terjadi kalau semua teman-teman tidak kontribusi. Paling sedikit kontribusinya, yuk, deketin Pak Sejen, yuk gak mungkin kita gak bisa ngelang-ngelang-ngelang-ngelang. Masa apa? Go to the best gak akan bisa sampai. Saya yakin. Ya apa-apa? Kan begitu. Gak akan, makanya mesti harus adalah perubahan mindset di kita. Harus yakin pada kita semua bahwa kita akan bisa disana. Dan bahkan, ada rezekinya masing-masing, sudah ada keresangan. Yang kadang-kadang meragukan kita dan menjadi kacau pembangunan sistem itu adalah kita semua ikut kontribusi. Gak tahan. Gak ada kata gaya tahan yang kuat untuk itu. Sehingga, begitu melihat persoalan sedikit, ya goyang, tasak usul, melanggung sanat segi yek. Melanggung sanat segi yek. Kita yang musik menahan sistem ini. Rakernis diselenggarakan untuk memetakan isu strategis dan aktual pelaksanaan tugas pemasyarakatan seperti penanganan peredaran narkoba di LAPAS, peningkatan produk industri di LAPAS, pengelolaan aset hasil tindak pidana pada RUB Basan, pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada UPT Permasyarakatan, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi BAPAS, serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi BAPAS LPKA. Bapak peserta Rakernis yang berbahagia. Narasumber yang dihadirkan antara lain Kepala BNN, Ketua Ombudsman, Deputi Kantor Staff Presiden, anggota BPK, Deputi Menpan RB, Direktur Bapenas, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, serta Deputi Pencegahan KPK. Ini tadi go to the base, kata Pak Sekjen. Ini Anda bisa sampai ke sana, kalau tidak berhubungan dengan saya dan kawan-kawan saya di Inspektur Rakyat. Jadi sepanjang Anda ini tidak berhubungan dalam konteks yang negatif, insya Allah Anda akan menjadi the best di Kementerian ini. Misalnya, tadi ini kemarin ada pejabat yang mau dilantik jadi KDV. Tapi karena ada masalah, ya kita putuskan dibatalkan pelantikannya. Kita minta supaya dibina di Sekjen dulu selama 3-6 bulan. Nah tadi memang teman-teman di tim inspektorat mengusulkan hukuman disiplin, tapi saya pikir hukuman disiplinnya dilengankan saja, karena dia sudah dihukum 3-6 bulan untuk mengikuti pembinaan, supaya tidak diulang kesalahan yang kurang baik itu, misalnya kan. Ini soal kedisiplinan saja sebenarnya. Bukan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Hero yang mengurdukan modus yang baru. Adapun pesertanya adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Se-Indonesia, jajaran Direkturat Jenderal Permasyarakatan serta Kepala UPT Permasyarakatan terpilih yang diusulkan menjadi Satuan Kerja WBK-WBBM. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!